Pembangunan Tower Rumah Susun Pembangunan tahap pertama, 12 tower rusun ASN mampu menampung sekitar 2.100 orang. Tower ini berada di jalan akses masuk menuju kawasan inti pusat pemerintahan. ASN di bidang pertahanan dan keamanan seperti anggota TNI dan Polri menjadi kloter pertama yang dijadwalkan pindah ke IKN. Pergeseran ASN ke sini, dari hankam ke sini, itu sudah bisa dimulai buat judi. Dan pelan, ini kerja masih jangka panjang, tapi harus dimulai, dimulai, dimulai. Dan hari ini kita telah stopping off untuk menunjukkan bahwa gedung itu sudah hampir jadi, sudah setengah jadi. Kedepan, tower rusun ASN yang dibangun akan berjumlah 47 tower. Rusun ini diprediksi rampung secara keseluruhan pada November mendatang. Selain kesiapan hunian, pemindahan ASN ke IKN juga bergantung pada kesiapan utilitas dan terbentuknya ekosistem sarana-prasarana di sekitarnya. Dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan.